Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Wahrendra dari dietmentoring.com Kali ini saya melakukan sebuah eksperimen untuk menindaklanjuti dua video saya sebelumnya Dimana di video yang pertama saya membahas tentang endogenus glukos Atau gula yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri pada saat kita mengalami yang namanya stres Dan begadang adalah salah satu stres Kedua, kemarin juga saya sudah tunjukkan bagaimana cara mengecek kadar gula di dalam darah kita Menggunakan alat yang sangat murah, tidak sampai 200 ribu Jadi di video kali ini saya akan bereksperimen bener gak endogenus glukos itu terjadi Bener gak tubuh kita akan memproduksi gula pada saat kita mengalami stres Salah satunya karena begadang Jadi tadi malam saya sudah begadang, saya gak tidur Saya baru tidur itu setelah sholat subuh, jadi sekitar setengah 5 Dan kemudian terbangun sekitar setengah 7 Dan kemudian sekarang sudah sekitar jam 10 lebih ya Artinya sudah 3 jam dari sejak saya bangun saya gak makan Saya cuma minum air putih doang tadi gitu Jadi kali ini saya akan menguji bener gak kadar gula darah saya melonjak Yang pasti kemarin, di video kemarin yang saya buat dan sudah saya posting Kadar gula darah saya waktu itu adalah 81 mgdL Jadi sekarang kita uji bener gak kadar gula darahnya melonjak Meskipun sejak kemarin setelah diuji Saya gak makan yang banyak mengandung gula ya Dan kemudian saya bener-bener begadang dan belum makan lagi Oke langsung saja kita uji Kita ambil polpennya dan alatnya juga sudah saya siapkan Sudah langsung saya tancapkan Langsung kita ambil darahnya Bismillahirrahmanirrahim Kita pencet darahnya keluar Lalu kita masukkan di alatnya Dan dia akan menghitung mundur Kita lihat bener gak tuh teorinya Oke 3, 2, 1 Ya kadar gula darah saya sekarang Ini berapa sih? 93 Ya 93 Sementara kemarin adalah 81 Berarti nambah berapa tuh? 10, 12 Nambah 12 dikit Padahal saya gak makan yang bergula Jadi saya hanya bener-bener begadang Itu menunjukkan teman-teman bahwa bener Pada saat begadang tubuh kita akan memproduksi gula Dalam jumlah yang lumayan besar Bayangkan kalau sekali begadang Sementara saya gak makan gula Dan tadi malam begadang juga saya gak makan gitu Itu naiknya aja 12 digit Bayangkan kalau begadang ini Sudah menjadi satu habit Sudah menjadi satu kebiasaan kita Atau sudah menjadi kebiasaan saya waktu itu Jadi setiap hari saya begadang tidur biasa Jam 2, jam 3 Kemudian baru bangun Itu sekitar jam 11 siang Dan itu terjadi selama berhari-hari Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Maka wajar kalau gula darah saya Waktu itu sekitar 270 MGDL Dan kemudian saya difonis mengalami diabetes Ini baru sekali aja sudah segitu Padahal saya bener-bener menjaga banget makanan Nah mungkin teman-teman agak bingung juga Penjelasannya gimana Kok bisa terjadi endogenus glukus tadi Dan mengapa kok begadang yang saya lakukan Bener-bener naikin gula darah Jadi saya akan coba terangkan Simple aja ya gitu ya Penjelasannya begini Endogenus glukus Jadi tubuh kita itu memiliki darah Dan di dalam darah itu pasti akan mengandung yang namanya glukosa Enggak mungkin 0 Pasti ada glukosanya Nah glukosa di dalam darah kita sendiri Itu enggak boleh lebih dari 125 MGDL Enggak boleh lebih dari 125 MGDL MGDL itu miligram per desiliter Nah karena darah kita itu sekitar 5 liter Maka di dalam darah kita enggak boleh lebih dari Sekitar berapa tuh Sekitar 7 gram Atau sekitar 1,5 sendok teh Jadi kadar gula di dalam darah kita Enggak boleh lebih dari 1,5 sendok teh gula pasir Gambarannya seperti itu Nah kebayang enggak kalau kemudian Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang bergula tinggi gitu ya Dan pasti lebih dari itu Nah cuma gula darah sendiri itu Enggak melulu hanya datang dari luar Enggak melulu datang dari makanan Ada yang namanya endogenus glukus Atau gula yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri Lewat proses yang namanya glukoneogenesis Nah glukoneogenesis sendiri akan terjadi Atau gula di dalam darah kita sendiri akan diproduksi Untuk merespon 2 hal Pertama kalau kita mengalami yang namanya Hipoglycemic atau kekurangan kadar gula Pada saat gula darah kita drop Misalnya Anda berpuasa Misalnya Anda menghindari makanan-makanan yang bergula gitu ya Tubuh akan memproduksi gula Fungsinya untuk apa? Untuk memberi makanan Atau untuk memberi energi Beberapa organ kita yang memang dia hidupnya harus dengan gula Contohnya misalnya sel darah merah gitu ya Dan yang kedua Glukoneogenesis akan terjadi Atau gula di dalam darah kita akan diproduksi Ketika tubuh kita mengalami stres Baik stres yang bersifat fisik maupun yang psikologis Psikologis itu misalnya Anda kaget Anda habis dimarah orang Anda habis dimaki-maki orang Anda tersinggung Atau misalnya jagoan politik Anda kalah Pendukung Pak Prabowo, pendukung Jokowi Misalnya dimaki-maki orang Biasanya itu akan meningkatkan stres psikologis Dan atau Kalau Anda mengalami stres yang bersifat fisik Misalnya Anda habis olahraga gitu Atau Anda begadang Begadang itu masuk dalam salah satu stres yang bersifat fisik Nah pada saat Anda stres Tubuh Anda akan memproduksi dua hormon Yang pertama adalah ghrelin Yang kedua adalah kortisol Ghrelin dan kortisol Ghrelin itu apa? Ghrelin itu hormon lapar Jadi kalau Anda stres Biasanya hormon ghrelin ini akan tinggi Dan hormon ghrelin itu fungsinya ngirim ke otak Kalau Anda harus makan Itu kenapa kalau orang yang stres biasanya makannya banyak Biasanya makannya banyak Dan yang dimakan biasanya makanan-makanan yang tinggi gula Dan yang kedua Pada saat Anda stres Tubuh Anda akan memproduksi yang namanya hormon kortisol Ini orang menyebutnya dengan hormon stres Nah pada saat hormon kortisol ini tinggi Ya stres Itu tubuh membutuhkan banyak sekali energi Untuk meredakan stres Untuk menetralisir hormon kortisol Nah untuk itu Tubuh akan membongkar semua cadangan Bahan bakar Cadangan gula di dalam liver Atau namanya glikogen ya Tapi glikogen itu cuma 100 gram di dalam liver Nggak bisa lebih dari itu 100 gram itu berarti kalorinya Kalau 100 dikali 4 Berarti kalorinya cuma 400 Sedikit banget Nah karena cadangan kalorinya cuma sedikit Akhirnya tubuh melakukan yang namanya Produksi gula Atau glukoneogenesis Semakin tinggi kortisolnya Semakin banyak Gula yang diproduksi oleh glukoneogenesis Itu kenapa Gula darahnya pasti akan tinggi Gula darahnya akan tinggi Glukoneogenesis Gluko Gluko itu Artinya glukosa Atau gula Neo itu artinya baru Genesis itu artinya pembentukan Jadi pada saat Anda stres Tubuh akan memproduksi hormon kortisol Dan pada saat itu tubuh akan memproduksi gula Pada saat Anda stres Hormon ghrelin akan diproduksi Anda lapar Dan biasanya Anda akan makan Kemudian Yang Anda makan biasanya adalah Makanan-makanan bergula Jadi Ini menghasilkan Gula darah Kebaca nggak yang paling bawah Mudah-mudahan kebaca ya Nih Kalau nggak kebaca Ya saya ulangi Pada saat Anda mengalami stres Salah satunya adalah begadang Maka tubuh akan memproduksi Dua hormon sekaligus Pertama hormon ghrelin Dan yang kedua hormon kortisol Nah hormon ghrelin ini fungsinya Mengirim rasa lapar Sehingga Anda akan makan Kemudian Kortisol Itu akan mengirim pesan Kebaca tubuh Anda Untuk memproduksi gula darah Jadi Hormon ghrelin akan membuat Anda makan Dan biasanya makanannya tinggi gula Dan kemudian glukoneogenesis Juga akan menghasilkan gula Jadi pada saat Anda stres Tubuh Anda akan memproduksi gula Sekaligus dari dua jalur Dari jalur Dari 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 dalam Juga langsung dari luar Itu kenapa Kadar gula darahnya tinggi Dan itu kenapa Pada saat saya begadang Meskipun saya nggak makan Saya nggak makan Tadi malam Hanya dari Kortisol saja Gula darah saya sudah naik 12 Mgdl Padahal sebelumnya adalah 81 Nah itulah eksperimen saya Teman-teman Untuk membuktikan Benar nggak Bahwa begadang Itu bisa membuat Kadar gula darah kita Bisa naik Dan terbukti Benar Nanti kapan-kapan Kita bahas Setelah gula darahnya naik Konsekuensi apa aja sih Yang akan kita alami Gitu ya Kapan-kapan kita bahas Tapi nanti sebelumnya Mungkin saya akan Buktikan lagi Saya akan melakukan Treatment Jadi nanti Sore Atau mungkin besok ya Saya akan uji lagi Kadar gula darah saya Bisa turun lagi Atau nggak Sampai jumpa di video Eksperimen berikutnya Saya Nika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh